Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Liburan tak bisa dipisahkan dengan wisata. Seperti pada liburan hari raya nyepi kemarin, banyak warga memanfaatkannya untuk berekreasi. Salah satu yang menjadi tujuan adalah objek wisata baru Bangkong Adventure di Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Di tempat ini pengunjung bisa bermain arung jeram yang sangat deras namun mengasihkan. Seperti apa keseruannya berikut liputannya. Wisata River Tubing atau susur air ini berada di desa Paninggaran, Pekalongan, tidak jauh dari jalur nasional Pekalongan Banjarnegara. Pengunjung yang ingin melakukan wisata River Tubing hanya membayar 50 ribu rupiah per orang. Setelah membayar untuk melakukan wisata susur sungai, pengunjung akan ditemani 5 orang pemandu yang akan memberikan cara melakukan olahraga ekstrim ini. Yaitu, pemandu akan memastikan pengunjung memakai helm, pelindung kaki, dan tangan. Serta jangan lupa pakai pelampung agar saat terjatuh dari ban, badan kita tidak terbawa arus sungai. Sebelum melakukan susur sungai, pengunjung juga diwajibkan pemanasan atau peregangan dari kepala hingga kaki. Pemanasan dilakukan agar saat melakukan River Tubing tidak kram saat di dalam air. Para peserta menggunakan mobil bak terbuka untuk menuju lokasi start yang lokasinya naik bukit. Petualangan pun dimulai. Terima kasih telah menonton! Seperti membentuk lingkaran maupun formasi memanjang seperti kereta api. Semuanya dijamin puas dan memacu adrenalin semua peserta. Kedepannya mudah-mudahan ada fasilitas yang lebih ditambah lagi contohnya masalah tempat untuk peristirahatan, terus akomodasi dari food, makanan yang ada di sini. Saya yakin kedepannya masyarakat akan tertatik untuk datang ke sini. Wisata River Tubing di desa Paninggaran sendiri baru dibuka pada liburan Hari Raya Nyepi. Wisata baru ini diharapkan bisa membuka potensi wisata yang ada di Pekalongan sehingga bisa menarik pengunjung dari berbagai wilayah. Juramnya itu sangat banyak sekali sehingga untuk peserta itu lebih menantang di sini. Jadi kalau dibandingkan dengan daerah lain, di sini lebih menantang, lebih bagus, lebih puas lah untuk peserta yang akan melaksanakan River Tubing di desa kami. Nantinya wisata River Tubing ini akan dilengkapi rumah makan, beberapa tempat istirahat, serta berbagai fasilitas umum. Anda tertarik wisata susur sungai ini? Ari Himawan Sarono, Kompas TV, Pekalongan Demikian beragam Kompas Pekalongan hari ini. Saya Devani Nurmala mewakili tim redaksi Kompas TV Pekalongan Undur Diri. Jangan lupa nantikan selalu Kompas Pekalongan setiap hari Senin sampai Jumat pada pukul setengah 7 pagi. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!